Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas gara-gara bikin blunder memalukan di final Liga Champions 2022-2023 Romelu Lukaku bakal tanggung beban berat seumur hidupnya Hal itu disampaikan oleh salah satu legenda sepak bola Perancis, Thierry Henry Seperti diketahui, Inter Milan gagal meraih Trophy Liga Champions 2022-2023 setelah takluk dari Manchester City dengan skor tipis 1-0 Satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan itu dicetak Rodri pada menit ke-68 Namun dibanding hasil pertandingan tersebut, nama Romelu Lukaku justru menjadi yang paling disorot dari laga itu Hal tersebut karena blunder yang ia lakukan di dalam pertandingan yang membuat Nerazzurri gagal menang atas Manchester City Romelu Lukaku masuk pada menit ke-57 menggantikan Edin Zeko Kehadiran Lukaku di lini depan diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan untuk Inter Milan mencetak gol Namun, masuknya Romelu Lukaku ternyata menjadi sebuah kesalahan besar Alih-alih mencetak gol Lukaku justru membuat blunder yang mengakibatkan peluang emas Inter Milan gagal menjadi gol Salah satunya adalah saat Romelu Lukaku berdiri di posisi yang tidak tepat Sehingga menghalangi sundulan rekan satu timnya yang mengarah ke gawang Kala itu, sundulan Federico Di Marco membentur tiang gawang dan membuat keeper Manchester City terjatuh Alhasil, hanya tersisa dua back yang tentu akan sulit mengantisipasi peluang yang langsung mengarah ke gawang Mengetahui peluang mencetak gol terbuka lebar Di Marco kemudian kembali menyundul bola rebound tersebut ke arah gawang Nahasnya, Romelu Lukaku justru berdiri di depan di Marco yang membuat bola justru membentur tubuhnya dan gagal masuk ke dalam gawang Akibat kesalahannya tersebut, Lukaku menjadi bahan kritikan banyak pihak Bahkan salah satu legenda sepak bola Thierry Henry mengungkapkan bahwa kesalahan fatalnya itu akan membuat Lukaku menanggung beban berat seumur hidupnya Henry menilai seluruh fans Inter Milan akan terus menyalahkan Lukaku karena hal tersebut Dia harus melalui apa yang dia lalui setelah piala dunia Ujar Thierry Henry di CBS Sports setelah pertandingan Orang-orang akan tetap Meskipun saya pikir itu sulit dengan di Marco Orang masih akan menyalahkannya Sundulan di kotak penalti akan kembali menghantuinya Dia harus menerima itu Saya kalah final Saya telah memenangkan final terkadang Anda tidak berada di sisi yang benar Sambungnya Akibat hal itu pula Romelu Lukaku akan dihantui dengan akhir buruk terkait masa depannya di Inter Milan Besar kemungkinan dirinya akan dikembalikan ke Chelsea dan tidak akan mendapat kontrak permanen dari Nerazzurri Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!